Kemenang Kolaka melaksanakan pembukaan pelatihan Manasik Haji Mandiri 2020. Kementerian Agama Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara pada minggu 5 Januari 2020 melaksanakan kegiatan bimbingan pelatihan Manasik Haji Mandiri sesuai dengan anjuran dari pemerintah pusat melalui Kementerian Agama. Pelatihan Manasik Jomah Haji Mandiri yang pelaksananya bertempat di Masjid Atakwa, Keluran Latambaga Kolaka dihadiri langsung Kepala Kementerian Agama Kolaka. Seluruh para kepala seksi dan unsur-unsur yang berada di Kemenang. Pada kesempatan tersebut, Kepala Kemenang Kolaka Dr. Andes Haji Aziz Baking MPD yang sekaligus membuka secara resmi Manasik Haji Mandiri Jomah Haji Kabupaten Kolaka di Mucim Haji tahun 1441 Hijriah atau 2020 Masehi yang bertemakan melalui bimbingan Manasik Haji Mandiri. Kita tingkatkan pengetahuan dan pemahaman Jomah Haji menjadi Jomah yang tangguh dan mandiri. Kegiatan pembekalan pelatihan Manasik Haji Mandiri 2020 yang diselenggarakan melalui seksi penyelenggara haji dan umroh Kemenang Kolaka bagi seluruh calon jomah haji tahun 2020 Kabupaten Kolaka yang dikoordinatori oleh Anwar Masapire. Anwar menjelaskan, menjalankan ibadah haji sudah dibekali dengan berbagai pengetahuan pemahaman wawasan. Untuk itu dalam pelaksanaannya, pelatihan Manasik Mandiri yang diikuti oleh para calon jomah haji pada hari itu dalam pembukaannya sudah terlebih dahulu mendapatkan pengarahan. Doktor Yuni dari KKP Kendari yang memberikan berbagai pengarahan pengetahuan yang sangat bermanfaat dan berguna sekali sebagai bentuk pembekalan yang menunjang sekali bagi seluruh calon jomah haji. Ketika dalam proses seluruh calon jomah haji, pada waktu diberangkatkan dan ketika sudah berada di Tanah Suci, dalam menjalankan ibadah hajinya, yang harus dijaga dan paling diutamakan adalah di segi kesehatannya supaya mempunyai pengetahuan untuk bisa menjaga kondisi kesehatan karena itu yang paling utama pada waktu sudah berada di Tanah Suci menjalankan ibadah hajinya selalu dalam keadaan sehat, jasmani, dan rohaninya. Dalam kesempatan kegiatan itu, Kementerian Agama Kabupaten Kolaka melalui seksi penyelenggara haji dan umproh kepala seksinya adalah Alimudin yang didampingi oleh Koordinator Calon Jomah Haji 2020, Anwar Masapiri, pada saat itu kepada JakasusTV.com. Lebih lanjut, dalam penjelasannya menegaskan bahwa seluruh calon jomah haji Kabupaten Kolaka dari hasil kesepakatan semuanya memiliki keinginan untuk melaksanakan manasik mandiri sendiri. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya sampaikan, termasuk dengan anggaran pelatihan manasik haji mandiri hasil dari suadaya yang 100% dari calon jomah hajinya. Masih menurut penuturan Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umproh Alimudin, menambahkan bahwa kegiatan pelatihan manasik haji mandiri di Kabupaten Kolaka yang akan dilaksanakan 10 kali, yang terbagi 2 kali dalam sebulan, yang bertujuan pelatihan manasik haji mandiri ini semoga bisa menunjang 100% bermanfaat dalam pengetahuan pemahaman bagi seluruh jomah haji, khususnya Kabupaten Kolaka dalam penyelenggaraan jomah haji, baik di tanah air dan ketika sudah berada di tanah suci. Ada program sesuai dengan perintah dari Direktur Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia, yaitu namanya Manasik Jomah Haji Mandiri. Ini salah satu program yang dilaksanakan di Kementerian Agama Kabupaten Kolaka ini. Salah satu pemikiran kita bahwa pada tiketnya jomah haji khususnya di Kabupaten Kolaka ini harus memiliki suatu pemahaman-pemahaman, pengetahuan-pengetahuan tentang cara pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji, baik di tanah air maupun di tanah suci, maka termukar rahmat. Mamat Rahmat, Priya Sakti, JKTV Kolaka, Sulawesi Tenggara, melaporkan.